Wah ada dimana kita ini? Bang Ijo Ada dimana ini kita Jem? Res area Res area 300 berapa gitu? 370 Masih di Bogor ini Masih di Bogor nih ya Kita hari ini mau kemana Mas Repri? Kayaknya kita mau yang jauh aja mau ketabrak mobil kan tuh Mau ke Jogja guys Kita mau terabasan Aduh Tadi udah ada yang ngetek-netek saya itu Di snapgram kan Di IG Ngeri-ngeri sekali Tracknya ngeri banget men Lagi cuaca hujan gini biasanya Aduh Ah mantap nih Seger-seger sedap Dan mana mobilnya gak keliatan Ini mobilnya ini nih guys I just got a brand new beauty Yeah shawty is a freak of the week Now we in the studio Rollin' up the game Now I'm feelin' geek Got a little hood bitch Straight from the catty Yeah shawty is a peach Got to make sure you're home Parkin all the way around you Cause you can't support the reach Uh Yeah Stand upon your house Cause you know you gotta eat Cause you gotta eat Yeah And if you stand tan toes You can never take the feet Uh In the book Ini dia motornya Kita bawa di tracker Lagi diapain bang? Nodiket bang Nodiket bang Sama motornya Aldo CRF Bukan tau getrut Bukan tau getrut Gimana ini? Tepes ngapain Motor orang terusan Iya Tepes dengan tahu nih Sate 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 Nah ini CRF Scarlett Nanti Ini CRF Iya Ini CRF Gue bakal pake yang ini Trabas CRF Scarlett Aldo Pake yang Di tracker Sate Tuker tekeran Boleh ntar tuker tekeran Gampang Ini buat apa di bawah? Di bawah aja Oh buat di bawah aja Gak apa sih Enak bang Seru ya Kita ini udah di daerah mana sih? Jadi ini Jalan Jalan tol Batang Semarang Batang Semarang Oh Batang Semarang Ya pokoknya daerah-daerah situ dah ya Bentar lagi sampai Paling Sampai 3 jam lagi lah Arusakan lah Motor gue Ini copot guys Oh patah Ini talitis lagi Oke guys Kita Lanjut aja Perjalanan ke Jogja nya Gascon Yoi kita udah ada di Jogja Dan kita udah di hotel yang Kemarin Yang waktu touring Jogja Bersama geng selur Nah sekarang kita touring pake ini kan Luksi Dan Motor-motor ini Ini motor CRF Scarlett Yang di tracker Scarlett Udah siap Karena Agenda hari ini Kita mau Trabas Motornya Aldo CRF Diturunin Karena dia super moto Dan di video kali ini Sebenernya gue pengen Mereview Luksi Karena gue belum pernah Mengenalkan Luksi ya Dan ini kita sudah Punya banyak Pertanyaan guys Banyak pertanyaan Buat Luksi Nih Tuh Banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali Wow Kita mau Bacain satu-satu Ya guys Pertanyaannya Gue langsung Ganti velg TE37 Ini velg nya Standar Ori Untuk kerja keras Dan velg nya itu Sebenernya ada 6 Karena Ada unhump Ini sebagian dari Mobilnya juga Jadi kayaknya Gak bakalan ganti Karena Beli TE37 nya Nanti 6 Dicuci Ngapa Si Luksi Oh iya Nanti Dicuci Soalnya Masih bersih juga sih Tuh Gak terlalu kotor Tuh Tidak terlalu kotor Top speed Luksi Top speed nya Luksi Berapa ya Gue pernah bawa 130an lah Kalau pake ini Gandengan Jangan kenceng-kenceng Waktu itu gue cepek Gandengan dan Tiga motor Itu punya Scarlett ya Tahun berapa tuh Ini ya Ini punya Scarlett Ini tahun Kalau gak 2019 Eh 2011 2016 Cara parkir mundur Bawa Towing belakang Gimana bang Cara parkirnya Gue juga masih belajar Jadi kalau misalnya Mau mundur ke kanan Beloknya Ke kanan Iya Pokoknya kebalik-balik Dah Susah 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 banget Apalagi kalau mau beli udut Gitu Mau puter balik Susah banget ini Di pinggir jalan Parkir di race area aja Kadang-kadang di Race area Luksi dibuat dari kapan Baru-baru ini Sebenernya Gue sering banget update Di IG Sering Di TikTok Di TikTok Gue sering pake Luksi Sebenernya Ini sebenernya penggantinya L300 Kalau lu tau vlognya L300 Beat Gue tuker L300 L300 nya tuker ini Bang Luksi boros gak Nah tergantung nih Luksi boros kagak Kalau dia bawa gandengan Tiga motor Itu dia boros Kalau misalnya Satu gini Gak terlalu boros Karena gue Sering bawa ini Buat ngopi Kenapa Kagak cemarui aja Ngap Yang dibikin towing Nah cemarui itu kan Udah tua ya Dari tahun 2001 2000 cc Boros Terus itu Mobil pribadi gue Dipake aja Yang ada Supirnya Luksi Sapa Kalau gak gue Aldo Mesin sering overhead Gak bang Kagak Kagak pernah Orang mobilnya bagus Service car Berarti Mobilnya Restrik service Ini mobilnya Tukang service Guys Jadi mobilnya Buat service Service Tuh Gak tau gue dapet Dekalnya udah begini Nanti kita review Dekalnya Oke udah Pertanyaannya Gitu aja Kita Jawab Jawabinnya Baca Bacain pertanyaan Dan sekarang Kita mau Review Nah ini depannya Depannya Seperti Layaknya Luxio Biasa Lampunya Begini Emang agak Kusam Ini logo Daihatsu Disini ada Stickernya Scarlett Scarlett MX series Ini udah Ada tabrakan Guys Ini kita Dapat Udah begini Tabrakan Peleknya Standar Racing Tidak ada Sticker A15 Scarlett Racing Kotick Suspension Nah ini Dekalnya Ini dari Samping Scarlett MX series Mantap Jiwa Ini pintunya Geser Guys Tapi gak Bisa dibuka Kocinya Gak ada Nah ini Udah Bodykit Tuh Ini jadi Kayak Nyambung Gitu Guys Gak tau Kayaknya Disini Ada Ada Lagi Tapi Gak Gak Tau Gue Ini ada Scarlett MX series Scarlett Racing Kotick Suspension Ini tampilan Belakangnya Mantap Sekali Nah ini Juga Bodykit Udah Nubruk Guys Bimpernya Udah Nge-nge-nge Sampingnya Sama Kayak Samping Kiri Nah Ini Ada Pentolan Buat Towing Tinggal Dimasukin Tinggal dimasukin aja Nih Gandengannya Crek Itu Konci-konci Udah Aman Sekarang kita Review Gandengannya Nah ini Gandengannya Baru Baru Dibuat Tuh Kokoh Sekali Pake 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 Dark Dars Gini Ini Bisa Diangkat Angkat Guys Lumayan Enteng Ini ada Standar Satunya Terus Ini buat Dimasukin ke Yang tadi Pentolannya Ini Konciannya Ini Koncian Juga Aman Nah ini Untuk Disambung Ke Lampunya Jadi Setelah Dipasang Gandengannya Crek Terus Dipasang Ini Lampunya Karena Di belakang Ada Lampu Lagi Ini Velg Kaleng Velg Balennya Masih Bagus Ada Spark Bore Ini Bisa Buat Bawa Tiga Motor Jadi Kalau Bawa Tiga Motor Ini Ngadep Depan Ngadep Depan Ini Ngadep Belakang Yang Tengah Ini Pembatasnya Disini Ada Lampunya Lampunya Ada Pelindung Karena Dia Suka Wheelie Gitu Ya Ininya Suka Wheelie Jadi Takut Keserot Ini Sudah Serot Waktu Itu Wheelie Ininya Sampai Pecah Jadi Dibuat Pelindung Gini Sudah Dicet Warna Hitam Keren Sejauh Ini Nyaman Digunakan Luksi Cuma Agak Boros Kalau Misalnya Memang Kalau Narik Anhang Ini Boros Karena Kan Tenaganya Harus Sangat Kuat Oke Preview Gitu Mantap Kalau Ada Yang Kurang Kurang Ditanyain Di Kolom Komentar Jadi Kita Perkenalan Aja Dulu Luksi Soalnya Pada Nanya Pas Gue Jalan Dige Live Dige Itu Naik Cemara Bang Naik Cemara Bang Tidak Tidak Luksi Tayo Bang Tayo Juga Tidak Jadi Ini Armada Kalau Jalan Bersama Scarlett Pakai Luksi Kalau Jalannya Bareng Denny Bareng Chef Stunman Pakai Tayo Terus Kalau Pakai Jalan Sendiri Lagi Shooting Bawa Malika Itu Biasanya Pakai Cemara Karena Cemara Bisa Angkut 51 Next Cemara Bakal Dipasangin Pentolan Anhang Itu Tinggal Pasang Anhang Mantap Kita Bisa Ganding Bisa Bawa Empat Motor Ini Kalau Kapasitasnya Bisa Bawa Empat Motor Tiga Di Anhang Satu Di Dalam Atau Nggak Dua Di Dalam Tiga Di Anhang Bisa Lima Tapi Borosnya Pasti Boros Banget Bebannya Berat Banget Nah Kalau Ini Kita Bawa Empat Orang Spare Empat Sama Tiga Motor Jadi Antep Dua Yaudah Kasih Nilai Buat Luxy Keren Atau Enggak Kasih Nilai Sepuluh Dari Satu Sampai Sepuluh Berapa Sinilai Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Youtube Channel Rabi Santar Ditunggu Konten Trabas Sama Mas Pian Mu Oke Kita Mau ke Track Berapi Yang Sangat Mengerikan Soalnya Udah Ada yang Ngetek Ngetek Ke gue Tracknya Sangat Mengerikan Mudah-mudahan Gue bisa Abis hujan Juga Kemarin Ujan Udah Dua hari Ini Hujan Pasti Jalannya Lungur Oke Udah Videonya Sampai Sini 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 Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Badass Sub indo by broth3rmax